Untuk mengetahui bagaimana situasi terakhir di sana, segera kami terhubung dengan Ikwan Saba yang ada di lokasi. Langsung saja kita tanyakan, silakan Ikwan Saba. Baik, PNG dan juga Good People dapatkan melaporkan saat ini saya berada di Sekolah Dasar Negeri, Supadati, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dimana di sini sebanyak 225 warga mengungsi pasca kejadian longsor hebat yang terjadi pada malam minggu tadi. Dan dapat kami laporkan saat ini kami para petugas, kami mendapat informasi para petugas masih terus melakukan pencarian korban yang masih tertimbun di lelongsoran saat kejadian pada malam kemarin. Dan dapat kami laporkan para petugas pun saat ini dibantu oleh anjing pelacak yang dibawa oleh kepolisian, dimana para petugas dari BPBD, TNI, dan kepolisian terus melakukan proses pencarian hingga sampai saat ini. Dan saat ini pun bantuan terus berdatangan dari Basarnas, Jabar Bergerak, dan sebagainya untuk kebutuhan para pengungsi yang sekitar ada 30 kakak atau 225 warga. Dan sampai saat ini kami pun masih menunggu update hasil pencarian yang dilakukan oleh para petugas di lapangan. Dan kami pun sempat mendapat informasi bahwa para petugas agak kesulitan saat melakukan pencarian di kawasan lokasi lelongsoran karena kawasan tebing yang cukup terjal. Begitu, NG. Ya, Ikuan. Sejauh ini bagaimana pendistribusian tentang bantuan terhadap warga yang terdampak? Dan mereka ini nanti akan direlokasi kemana? Karena sejauh ini kan belum ada tempat penampungan ya sepertinya. Bisa dijelaskan, Ikuan? Betul, NG. Dan dapat kami laporkan bahwa saat ini warga masih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan saat ini seperti kebutuhan-kebutuhan pakaian, kebutuhan air bersih, intinya air bersih, dan makanan yang mungkin nanti akan menjadi makanan hidangan untuk berpuka puasa. Jadi sampai saat ini warga masih menunggu kebutuhan-kebutuhan itu datang, dan tadi sudah sebagian sampai, dan sebagainya. Begitu. Oke, tentang relokasi warga yang terdampak bagaimana, Ikuan? Ada rencana akan ditaruh di mana ini? Ya, sejauh ini warga di kawasan yang terdampak sudah dievakuasi keseluruhannya, dan saat ini masih menunggu sekitar 30 kakak atau 30 rumah yang berada di kawasan yang dikhawatirkan terjadi, longsoran susulan, sudah dilakukan evakuasi oleh para petugas. Begitu, NG? Ya, dan tentang warga yang masih membutuhkan informasi tentang kerabat yang mungkin masih belum ditemukan, adakah posko-posko pengaduan, tempat di mana mereka bisa didatangi? Ya, sejauh ini di SD sendiri sudah disiapkan posko DVI dari Polri atau Pol dari Jawa Barat untuk menanyakan atau memberikan informasi kepada warga yang kehilangan anggota keluarganya, bahkan tadi sempat para petugas DVI sendiri menanyakan kepada warga dengan ciri-ciri keluarga yang kehilangan, yang hilang di saat kejadian. Seperti itu, NG. Oke, baiklah jadi, sudah dipastikan ada posko tempat di mana warga bisa datang dan mencari informasi tentang pencarian kerabatnya, ya, Kuan, ya. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat melanjutkan tugas kembali dan tetaplah berhati-hati. Sampai jumpa di video selanjutnya.